Salam saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Life for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Masmur Pasal yang 120 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Saudara-saudiri yang dikasih oleh Yesus Kristus dimanapun Anda berada, apa yang dapat membuat hidup kita sesak? Sesak di dalam arti keadaan yang sulit yang diakibatkan persoalan kehidupan yang melilit kehidupan kita. Bisa saja hal itu adalah persoalan ekonomi, anak pekerjaan, usaha, sakit penyakit, dan persoalan hidup lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ketika datang persoalan yang membuat kita menjadi sesak, apa yang kita lakukan? Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk melepaskan diri dari kesesakan persoalan itu. Misalnya, meminta pertolongan dari orang lain yang dianggap dapat menolong dia terlepas dari persoalan itu. Walaupun bisa saja kita mengalami kekecewaan, karena belum tentu yang kita anggap dapat melepaskan kita dari persoalan itu, dapat menolong saudara-saudiri dimanapun Anda berada. Tidak sedikit juga mencari jalan keluar dari persoalan hidupnya dengan melakukan tindakan yang dianggap dapat memberi ketenangan. Misalnya, memakai obat-obatan atau narkoba, minum-minuman keras, atau melampiaskan yang lain, dan ditawarkan dunia ini untuk mendapatkan kelegaan sesaat dari persoalan hidupnya. Saudara-saudiri dimanapun Anda berada, bagaimana kita menanggapi persoalan di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, apa yang saudara lakukan di dalam kehidupan ketika kesesakan itu datang. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, di dalam masmur pasal yang ke-120 ini, ayat 1 menyebutkan, di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab. Tindakan yang tepat, yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya, ketika dia menghadapi persoalan hidupnya, yaitu berseru kepada Tuhan. Saudara harus menyadari, bahwa Tuhan, dialah Allah yang mengerti segala sesuatu yang terjadi, di dalam kehidupan saudara, saudiri dimanapun Anda berada. Tidak ada satupun persoalan, yang tidak dapat diselesaikannya, di dalam hidup saudara. Dan setiap persoalan di dalam hidup saudara, Allah pun mempunyai maksud, dan rencana untuk mendatangkan kebaikan, di dalam kehidupan saudara. Asalkan saudara berseru kepadanya, maka dia sendiri, yang akan menuntun saudara, kepada masuk, dan dalam rencananya. Tidak ada persoalan hidup yang lebih besar dari Allah. Hanya terkadang saudara-saudiri, terlalu fokus kepada persoalan hidup saudara, sehingga saudara melihat persoalan hidup saudara, lebih besar dari kasih Allah yang maha mulia. Padahal kasih Allah kita, jauh lebih besar dari persoalan hidup kita. Iman yang benar adalah satu-satunya, yang kita perlukan di dalam menghadapi, setiap persoalan hidup. Artinya, mengimani, kepada Yesus Kristus, maka persoalan itu, akan dapat selesai. Saudara-saudiri yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, ingatlah untuk datang kepadanya, jangan datang ke tempat yang salah, apalagi oknum, yang salah untuk menolong saudara, dalam menelesaikan persoalan hidup saudara. Dia selalu mendengar setiap seruan saudara. Tidak ada seruan saudara yang dilewatkan dari hadapan Allah. Dan ketika dia sudah mendengar seruan saudara-saudiri, pasti dia akan bertindak. Walaupun kadang-kadang cara Allah menjawab seruan saudara-saudiri, tidak selalu persis seperti apa yang saudara harapkan. Tetapi pasti jawaban Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan saudara-saudiri. Karena tidak ada seorang bapak yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti atau memberi ular jika anaknya meminta roti. Apalagi bapak kita yang di surga, pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, seperti firman Tuhan katakan tadi, di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab. Artinya saudara-saudiri yang dikasih oleh Yesus Kristus, persoalan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka persoalan itu kita serukan kepada Tuhan, maka ia menjawab dan kita mengimani persoalan itu dapat diselesaikan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena firmannya berkata di dalam Masmur Pasal yang ke-23, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Ia akan memberikan aku di padang yang berumput hijau. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara-saudiri dimanapun Anda berada. Salam Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.